Pahlawan Gurun Jilid 30. Sekarang kembali kepada Han Taiwi dan Li Sulem yang sedang menunggu pulangnya Han PWN dan N.I.O.N. Akan tetapi sampai hari sudah gelap kedua nona itu masih belum nampak pulang, dengan sendirinya mereka menjadi gelisah dan khawatir. Segera Han Taiwi mohon diri untuk mendatangi cabang kepang yang punya hubungan luas itu agar mencari jejak anak perempuannya bersama N.I.O.N. Li Sulem sendirian menunggu di rumah Han Taiwi. Sampai hari sudah dekat tengah malam, bukan saja Han PWNG dan N.I.O.N. tetap belum pulang, bahkan Han Taiwi juga belum kembali. Keruan Sulem tambah khawatir, pikirannya menjadi kacau, dia pikir N.I.O.N. dalam keadaan menyamar, kepandaian nona Han juga tidak rendah, tentu tidak terjadi sesuatu yang berbahaya. Bisa saja mereka juga tersesat jalan saja. Dengan perasaan tidak tenteram, Sulem mondar mandir di dalam kamarnya, tanpa terasa kentongan yang ditabuh peronde sudah menunjukkan tengah malam. Maikin gelisah hatinya. Kalau N.I.O.N. tetap belum pulang mungkin karena mengalami sesuatu, tapi Han Taiwi yang pergi ke markas Kepang itu pun belum pulang, hal inilah yang dirasakan makin janggal, padahal letak markas cabang Kepang itu tidak jauh dari rumah keluarga Han itu. Selagi ia merasa ragu-ragu apakah mesti menyusul ke tempat Kepang atau tidak, sekonyong-konyong di luar jendela ada terkelebatnya bayangan orang. Kau sudah pulang Han Lociampu seru Sulem dengan girang. Di luar dugaan, blok satu potong benda kecil warna hijau tau-tau menancap di atas meja. Waktu Sulem mengamat-amati, dikenalnya benda itu adalah tusuk kundai milik N.I.O.N. Keruan ia terkejut, cepat ia membentak, siapakah yang datang itu? Seorang di luar lantas menjawab, kami datang menyampaikan berita tentang N.I.O., silahkan keluar saja. Cepat Sulem melolos pedang, ia putar kencang pedangnya untuk menjaga diri, lalu melompat keluar melalui jendela. Dilihatnya di semak bunga sana berdiri sejajar dua orang laki-laki berbaju hitam. Dibawah sinar bulan yang remang wajah mereka kurang jelas, tapi dapat diketahui pasti orang yang belum dikenal. Seorang di antaranya lantas buka suara, Li Beng Cu tidak perlu sangsi, marilah ikut bersama kami saja. Li Sulem tahu apa artinya ajakan mereka itu, tanpa pikir ia masukkan pedang ke sarungnya, lalu bertanya, Nona N.I.O. berada di mana? Terjadi apa atas dirinya? Ikut saja bersama kami, setelah bertemu dia tentu kau akan tahu sendiri, jawab orang tadi. Mengapa kalian tidak mau memberitahukan aku sekarang saja? Tanya Sulem. Seorang lagi rupanya berwatak lebih berangasan, tiba-tiba orang ini mendengus dan berkata, Hektometer, tidak perlu banyak bicara, jika Li Kong Cu percaya kepada kami boleh silahkan ikut, kami tiada tempo buat ngobrol dengan kau. Habis itu segera ia mendahului berlari keluar taman sana tanpa pusing lagi kepada Sulem. Sebenarnya Li Sulem adalah orang yang cerdas dan pemberani, jika dalam keadaan biasa tentu ia tidak mau ikut kepada dua orang yang mencurigakan itu, tapi sekarang dia sedang bingung oleh hilangnya N.I.O.an, tanpa banyak pikir ia terus ikut ke jurusan kedua orang itu. Ginkang kedua orang itu ternyata tidak rendah, dengan kencang Li Sulem mengikut mereka memutari beberapa jalanan, akhirnya sampai di belakang taman sebuah gedung besar. Di bawah sinar bulan yang remang Li Sulem dapat melihat atap gedung itu kemilauan, kiranya pakai genting kaca semua. Ia tidak tahu bahwa menurut peraturan di kota raja hanya rumah kediaman raja dan kerabatnya baru boleh memakai genting kaca sebagai atap rumah. Tapi ia yakin orang yang menempati gedung semegah itu tentu orang kaya dan berpangkat. Cuma ia tidak paham mengapa N.I.O.an bisa datang ke tempat demikian. Dalam pada itu kedua orang berbaju hitam tadi lantas mendahului melompat pagar tembok taman itu. Walaupun merasa sanksi terpaksa Li Sulem mengikuti kedua orang itu, ia bertekad, kalau tidak masuk sarang harimau, mana bisa mendapatkan anak harimau, biarpun pihak lawan bermaksud jahat terpaksa harus dihadapi juga. Di dalam taman ternyata ada sebuah rumah, setelah masuk ke dalam rumah dan menyusuri sebuah serambi yang panjang akhirnya Li Sulem diajak masuk sebuah kamar. Silahkan Li Kongcu tunggu sebentar, segera Nona N.I.O.an datang, kata kedua orang berbaju hitam itu. Sudah tentu Sulem setengah percaya setengah tidak. Ia berduduk menunggu, tidak seberapa lama, tiba-tiba terdengar suara seorang yang sudah dikenalnya berkata, Sulem, Anda, dalam bahasa Mongol, Anda berarti saudara atau kawan, sudah lama kau menunggu. Sungguh kejut Sulem tak terkatakan, orang yang bersuara itu jelas bukan lain daripada Dulai adanya. Waktu Sulem menoleh, benar juga Dulai sudah masuk kamar, di belakangnya bahkan ikut pula seorang hwasyo gemuk besar, tak perlu dijelaskan lagi tentu kok su negeri Mongol, Liyong Syang Hoatong yang terkenal itu. Li Sulem bukan orang bodoh, begitu melihat Dulai segera ia tahu dirinya telah masuk perangkap yang diatur oleh Dulai. Kalau saja yang berhadapan dengan dirinya cuma Dulai seorang masih mudah dilayani, tapi sekarang Li Sulem tidak berani sembarangan bertindak. Setelah menutup pintu kamar, lalu Dulai berkata pula dengan tertawa, Anda Sulem, tidak nyana kita dapat berjumpa di Taito sini. Di Holindaulu engkau pergi tanpa pamit, selama ini aku benar-benar selalu terkenang padamu. Banyak terima kasih atas perhatianmu, sahut Li Sulem dengan ta'ajuh. Kabarnya sekarang kau telah menjadi Lok Lim Bengcu di daerah utara sini, sungguh mengembirakan dan terimalah ucapan selamat dari ku kata Dulai pula. Li Sulem tidak sabar lagi segera ia bicara langsung ke persoalan pokok. Aku pun mendapat kabar bahwa N.I.O. Wan berada di tempatmu ini entah betul tidak? Anda Sulem benar-benar seorang kekasih yang berburu baru datang sudah lantas ingin lekas bertemu dengan Nona N.I.O. Sahut Dulai dengan tertawa. Hahaha, memang tidak salah, Nona N.I.O. berada di sini, jangan khawatir, pasti ku perlakukan dia dengan baik. Ya, aku memang ingin bertemu dengan dia, kata Sulem. Kau memanggil anda padaku, tentunya kau takkan melarang aku menemuinya bukan? Tentu, sudah tentu, sahut Dulai. Cuma, hendaknya jangan terburu-buru, Marilah kita bicara sesuatu lebih dulu. Bicara apa? Kata Li Sulem dengan menjongkol. Nona N.I.O. adalah bakal istriku, hal ini kau sendiri sudah tahu, lalu apa maksudmu dengan menangkapnya ke sini, kalau bakal istriku tidak kau bebaskan di antara kita dapat bicara apa lagi? Bila aku tidak mengundang Nona N.I.O. kemari, lalu apakah aku dapat mengundang kau pula ke sini? Kata Dulai dengan tertawa. Baiklah, sekarang aku pun sudah berada di sini, lalu apa kehendakmu? Bicaralah. Begini anda Sulem, maksudku mengundang kau ke sini, pertama ingin bicara soal hubungan baik kita di masa lampau, kedua aku pun ada urusan pribadi dan urusan tugas yang ingin kurundingkan dengan kau. Aku tahu engkau selalu teringat kepada Nona N.I.O., maka baiklah kita boleh bicara urusan pribadi lebih dulu. Jika kau ingin ku bebaskan Nona N.I.O., ku kira tidak sukar, hanya saja kau pun harus melepaskan orangku. Seketik kali Sulem tidak paham maksud ucapan Dulai, sahutnya, bilakah aku pernah menahan orangmu? Orangku ini bukan ditangkap olehmu, cuma orang ini sekarang justru berada di tempat kalian sana, kata Dulai. Siapa yang kau maksud? Tanya Sulem. Adik perempuanku si Minghui, jawab Dulai. Bicara terus terang, aku sudah mengetahui minggatnya Minghui dari Holin adalah ingin mencari kau. Tentunya kalian pun sudah mengetahui bukan? Ketika Yang Tianlui berada di Pekoh Cheng disitulah dia melihat sendiri Putri Minghui ikut Cien Hang dan lain-lain ke Long Siasan. Sekarang Dulai tinggal di tempat Yang Tianlui, dengan sendirinya urusan diri Minghui tak dapat mengelabuinya. Karena itu, dengan tegas Sulem lantas menjawab, memang benar, aku sudah bertemu dengan adik perempuanmu. Aku pun cukup paham isi hati adik perempuanku itu, kata Dulai pula, sebenarnya kalian adalah pasangan yang setimpal. Cuma sekarang aku sudah memiliki nona NIO, pertunangan Minghui dengan Tinkuk juga belum dibatalkan. Demi kebaikan kalian sendiri, ku harap Kasuka memulangkan Minghui saja. Diam-diam Sulem mendongkol, jawabnya, Dulai, Jangan kau menyangka aku bermaksud mengincar Putri Raja Yang Agung. Mengenai Minghui, apakah dia mau pulang atau tidak adalah haknya, aku tidak dapat ikut campur. Bukankah dia berada di Long Siasan Ujar Dulai? Asalkan terima permintaanku dan suka menulis surat kepada Minghui, ku yakin dia pasti akan pulang. Kau ingin aku menulis surat? Kera bagaimana harus kutulis? Dengan sendirinya perlu kau membujuk dia agar suka pulang ke Mongol, bagaimana aku dapat menjamin bahwa dia akan menurut? Jelaskan saja serba sulitmu, aku cukup kenal wata adik perempuanku sendiri, dia takkan membuat sulit padamu. Secara belakang saja, jadi kau ingin aku menukar NIO Wan dan Minghui benar, sedikit pun tidak salah, memang begitulah adanya sahut Dulai Manggut-Manggut. Maksud tujuan Dulai minta kembalinya Minghui sebenarnya bukan karena rasa sayang antara kakak terhadap adiknya, tapi demi kehormatan kan yang agung dari kerajaan Mongol yang besar. Putri suatu kerajaan besar Minggut ke negeri musuh, kalau tidak dicari kembali tentu akhirnya akan diketahui orang luar, hal ini tentu akan memalukan. Sebab lain yang mendorong Dulai untuk mencari kembali Minghui adalah desakan pangeran Tinkok. Mengingat Tinkok masih memegang kekuasaan militer mau tak mau Dulai harus memikirkan faktor ini. Sebaliknya Li Sulem adalah seorang yang jujur, bahwasannya ia harus mencari kembali NIO Wan, tapi kalau untuk itu harus memaksa Minghui pulang ke negeri asalnya, hal ini pun tak dapat dilakukannya. Kemudian Sulem mendengus dan berkata, urusan pribadi kita tunda dulu, sekarang coba kau katakan persoalan dinas tugas umum. Baik, sahut Dulai dengan tertawa. Anda Sulem, kau telah diangkat menjadi Lokling Bengcu, sungguh mengembirakan dan harus diberi selamat. Kau pun sudah menjadi Panglima Besar Tentara Mongol, aku pun mengucapkan selamat kepadamu, kata Sulem. Tapi kau adalah Panglima Besar sebaliknya aku cuma kepala bandit, lalu ada urusan dinas apa yang dapat kita bicarakan. Anda Sulem, beritamu sungguh cepat sekali, kata Dulai dengan tertawa. He he justru karena kedudukan kita berdua sekarang ini, di antara kita menjadi perlu adanya kerjasama yang rapat. Oh, kau ingin aku bekerjasama dengan kau, kata Sulem menegas. Coba jelaskan. Kembali Dulai bergelak tertawa, katanya, negeri Mongol kami dan negeri Kim adalah musuh debu yutan. Mendiangkan agung kami pernah bersumpah akan membasmi negeri Kim, kau tentu tahu akan hal ini. Sekarang kami berunding dengan Kim untuk perdamaian tidak hanya untuk sementara saja, setiap saat bila ada kesempatan kami tetap akan mengerahkan pasukan ke Tiongkok sini. Kedatanganku ke Taito sekarang adalah untuk mengawasa perundingan perdamaian ini dari belakang layar, delain itu juga ingin tahu keadaan negeri Kim guna perencanaan pencaplokan wilayah Tiongkokan ini di kemudian hari, usaha kami ini dapat mengelabui orang lain, tapi harus diakui tak dapat mengelabui kau. Hektometer, lalu mau apa jengek Sulem pula? Aku tahu engkau adalah bangsa Han, seorang laki-laki patriot. Maka akanku beritahu pula bahwa Mongol kami sudah mengadakan perjanjian rahasia dengan Song Selatan, kedua negeri akan berserikat dan menumpas Kim bersama. Ini berarti pula bahwa negeri Kim adalah musuh bersama kita, hal ini pun sudah lama ku ketahui, kata Sulem acuh tak acuh. Bagus sekali jika kau sudah tahu, ujar Dulai dengan ketawa. Jika Kim sudah jelas adalah musuh bersama kita, lalu kerjasama kita tidakkah sangat layak? Kelak bila mana aku mengerahkan pasukan ke Tiongkokan sini ku harap akan akan bantuanmu. Sudah tentu aku takkan melupakan bantuanmu bila usaha besar kami sudah terlaksana, pasti akan ku angkat kau menjadi raja muda. Banyak terima kasih, jawab Sulem dengan menjengek. Pertama aku tidak gila kuasa dan tidak ingin menjadi raja. Kedua, wilayah Tiongkokan memangnya adalah milik bangsa Han, meski sekarang dijajah Kim, tapi juga tidak rela dipotong-potong dan dibagi-bagi oleh bangsa Mongol kalian. Dulai melengak, tapi segera ia pun tertawa dan berkata, Anda Sulem, engkau tidak kemaru kedudukan, sungguh harus dipuji. Tapi tentunya kau juga masih tunduk kepada perintah Song Selatan bukan? Kini Mongol sudah berserikat dengan Song, jika kau membantu aku berarti juga membantu kaisar kerajaan Song kalian. Hektometer, aku hanya kenal kewajiban membantu rakyat bangsa Han kami, jengek Sulem pula. Kalau begitu, aku cuma minta kalian tidak membantu pihak manapun bila mana kelak pasukanku bergerak ke sini, kata Dulai. Kami memang tidak sudi membantu baik pihak Kim maupun pihak Mongol kalian, sahut Sulem. Yang pasti, pihak manapun yang menyerbu tanah air kami tentu akan kami lawan habis-habisan. Jadi urusan pribadi maupun urusan negara sama sekali kau tidak dapat menerima permintaanku Dulau menegas dengan menyesal. Hati Sulem menjadi kacau mengingat Ten Yeowan berada dalam cengkeraman musuh, Nona itu sudah sebatang kera. Dahulu engkau si Nona sudah berkorban baginya, apakah sekarang mesti membuat susah pula kepada si Nona? Dulai seperti dapat merabat perasaan Sulem yang ragu-ragu itu, segera ia berkata pula, Anda Sulem, jika kau inginkan kembalinya Nona Nyeo, adalah pantas kalau aku minta balas jasanya. Sebagai kesempatan terakhir, sekali lagi kuharap kau pilih antara persoalan pribadi dan negara tadi, kembalikan Ming Haui atau tidak memusuhi aku bila kelak aku masuk ke Tionggoan sini, malahan masih ada suatu soal yang lain yang mesti kau pertimbangkan, tiba-tiba Liong Siang Hoatong menimbrung. Soal apa tanya Sulem? Jangan kau melupakan bahwa Nona Han juga berada di tempat kami sini, kata Liong Siang Hoatong. Baru sekarang Sulem ingat akan diri Han PWeng. Katanya, Nona Han tidak berdosa apa-apa, kalian harus membebaskan dia. Benar, Nona Han memang tidak berdosa, kata Liong Siang. Tapi seperti kata pribahasa, tangkap harimau lebih gampang lepaskan harimau. Nona Han bukan harimau, tapi ayahnya adalah seekor macan yang galak, manakali boleh sembarangan membebaskan Nona Han, kecuali kah sudah terima syarat si Ong Chu, pangeran keempat, bahkan Hon Taiwi juga harus berjanji akan pulang ke Lok Yang. Maklumlah bila Hon Taiwi sudah pulang ke Lok Yang yang menjadi wilayah kekuasaan Mongol, mau tak mau jago tua itu harus bekerja bagi kerajaan Mongol. Hektometer, tidak nyana semikian keji tipu muslihat kalian, jengek Sulem. Dalam hati ia yakin N.Y.O.N. pasti tidak setuju bila dirinya tunduk terhadap gertakan Dulai. Begitu pula Hon Taiwi, setelah bermain catur beberapa hari telah dikenal wataknya yang pantang menyerah, kalau main catur saja tidak mau kalah apalagi disuruh menyerah kepada musuh. Berpikir demikian, dengan tegas Sulem lantas berkata pula, Dulai, pendek kata, aku tak dapat menerima bujukanmu. Sekarang terserah kau, apa yang akan kau lakukan terhadapku silahkan saja. Haha, Anda Sulem, rupanya saat ini kau sedang marah dan tidak dapat berpikir dengan tenang. Kukira kalau kau sudah bertemu dengan N.Y.O. dan saling berunding mungkin pikiranmu akan berubah, kata Dulai. Habis itu segera ia memanggil Ulitu dan Abul dan memberi perintah, bawa Li Bengcu ke belakang, biarkan dia bicara dengan kedua wanita itu. Ulitu berdua mengiakan, segera Li Sulem digusur ke belakang dan dimasukkan ke sebuah kamar tahanan yang kosong. Sulem menjadi ragu-ragu terhadap ucapan Dulai, masakan benar perbulahkan N.Y.O. dan bertemu dengan dirinya. Suasana di dalam kamar tahanan itu gelap gulita, pikiran Li Sulem juga tenggelam dalam kegelapan. Sedang merasa cemas, tiba-tiba Sulem mendengar suara orang bicara di kamar sebelah, waktu ia mendengarkan lebih cermat. Bahkan suara seorang lagi jelas sudah dikenalnya dengan baik, yaitu N.Y.O. An, terang yang bicara tadi adalah Hon P.W. Eng. Tanpa pikir Sulem lantas ketok dinding dan berseru dengan girang khawatir, Adik Wan, aku berada di sini, dapatkah kau mendengar suaraku? Dulai pernah menyatakan kepada N.Y.O. An bahwa Li Sulem akan diundang ke situ, Sudah tentu N.Y.O. An menjadi khawatir, dan kini kekhawatiran itu ternyata menjadi kenyataan. Mula-mula ia melengak, tapi cepat ia berseru, Engkoh Lem, benar-benar kau yang berada di sebelah? Apakah aku tidak mimpi? Tidak, memang aku benar ada di sini, sahut Sulem. Dulai telah memancing aku ke sini dengan tusuk kundemu yang dia rampas itu. Dia sengaja mengurung aku di sini, katanya supaya dapat berunding dengan kau. Berunding apa ujar N.Y.O. An? Dia pasti tidak punya maksud baik. Jangan kau masuk perangkapnya. Sudah tentu aku tidak mudah masuk perangkapnya, kata Sulem. Tapi keparat itu memang banyak akal busuk, Aku dipaksa memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara, Setelah N.Y.O. An mendengar keterangan kedua syarat yang dikemukakan Dulai, Segera ia berkata, Engkoh Lem, syukurlah engkau tidak menerima syaratnya itu. Jika aku setuju menukarkan diriku dengan Putri Minghui, Lalu aku ini apakah dapat dianggap manusia lagi? Ia hanya menyinggung soal pribadi, Sebab ia cukup yakin dalam soal negara L.Sulem lebih-lebih teguh pekatnya. Diam-diam Sulem bersyukur dalam hati dan memuji akan kebijaksanaan N.Y.O. An, Dengan perasaan lega segera ia berkata pula, Adik Wan, ternyata jalan pikiranmu sama dengan aku, Yang pasti hidup atau mati kita tetap bersama, Kiranya tak perlu ku banyak bicara lagi. Yang harus ku sesalkan hanya diri nonahan saja, Tanpa berdosa dia ikut menderita terkurung di sini. Mengapa kau berkata demikian, Kata Hon PWN dengan kurang senang. Memangnya kalian saja boleh menjadi pahlawan dan patriot, Sedang aku cuma boleh menjadi pengecut yang takut mati. Oh, tidak, sekali-kali bukan begitu maksudku, Kata Sulem. Aku cuma, Sudahlah, Tak perlu kau mengucapkan kata-kata menyesal lagi, Kalau diucapkan, Maka akulah yang mesti minta maaf kepada kalian, Karena aku yang mengajak N.C. Wan keluar sehingga terjadi persoalan ini. Tidak apa, Tambah digembeleng tambah kekal persahabatan kita, Ujaran N.Y.O. Wan dengan tertawa. Benar, Aku yakin ayah dan Liu Pangcu akan sanggup menolong kita, Andai kata tidak dapat, Ditemani oleh Cici yang baik hati sebagai kau, Biar terkurung selama hidup di sini juga aku merasa kerasan, Sahut Han P.W. Eng. Harapan dulai bila Li Sulem sudah berunding dengan N.Y.O. Wan Mungkin dengan air mati Sinona akan dapat melemahkan hati Sulem, Lalu akan menerima syaratnya. Tak terduga N.Y.O. Wan malah memberi dorongan kepada Li Sulem Sehingga membuat tekadnya semakin teguh. Han P.W. Eng sendiri yakin K. Pang yang punya sumber berita yang luas itu Dalam waktu singkat pasti akan mengetahui peristiwa tertawannya mereka ini, Ia pun yakin ayahnya pasti sanggup berdaya menolongnya keluar. Dugaannya ternyata tidak meleset, Tidak sampai satu jam setelah kejadian mereka diculik, Pihak K.K. Pang benar telah menerima berita itu. Hanya saja urusannya tidak sederhana, Han Taiwi dan Liu Pangcu saat itu masih tidak berdaya untuk menolong mereka. Begitulah kita coba kembali kepada keadaan di markas cabang K. Pang. Ketika Hantaiwi datang mencari Liu Kunlun, begitu bertemu segera ketua Kepang itu menegur, kebetulan, memangnya aku hendak mengunding kau ke sini. Tentunya kau datang ke sini berhubungan urusan anak perempuanmu bukan? Keruan Hantaiwi terkejut, cepat ia bertanya, terjadi apakah atas diri anak? Kalian sudah mendapat kabar lebih dulu? Jangan gelisah dulu. Hanto Asyok, kata Liu Kunlun. Marilah bicara di dalam saja. Setiba di suatu kamar rahasia, tertampak Liu Kunlun menemui seorang kakek dan seorang Nona Cilik sedang menunggu. Liu Sian Singh ini adalah ayah Nona Hon yang kukatakan itu, demikian Liu Kunlun berkata kepada kedua orang itu. Si kakek dan Nona Cilik itu lantas berbangkit dan memberi hormat kepada Hantaiwi. Mereka ini. Titik. Kata Hantaiwi dengan bingung. Mereka inilah yang baru saja datang menyampaikan berita tentang Nona Hon, kata Liu Kunlun. Kiranya kedua orang itu adalah ayah beranak pengamen silat itu. Dengan tidak sabar Hantaiwi lantas berkata, tidak perlu banyak adat, silahkan kalian lekas beritahukan apa yang terjadi. Kami mengamen di lapangan Tiankau. Waktu terjadi peristiwa itu kebetulan kami menyaksikannya, tutur kakek itu. Sebenarnya si kakek dan anak perempuannya bukan orang Kepang, cuma sebagai kaum pengelana sedikit banyak mereka ada hubungan dengan orang-orang Kepang, mereka pin kenal Liu Kanlu. Sebab itulah setelah kejadian tadi buru-buru mereka datang ke markas Kepang untuk melaporkan apa yang dialaminya. Jika begitu, Hwasyo gemuk yang menawan anak eng dan Nona Nyo itu tentu Liong Siang Hoa Tong, itu koksu dari Mongol yang terkenal, kata Hantaiwi setelah menerima keterangan si kakek tadi. Benar, kata Liu Kunlun. Tampaknya orang yang mula-mula cari perkara kepada Nona Nyo itu besar kemungkinan adalah Dulai, itu pangeran Mongol yang berkuasa sekarang. Hantaiwi menjadi khawatir, katanya pula, bila taksiran kita tidak keliru, tentu anak eng berdua kini dikurung di dalam istana yang Tianlui. Lalu bagaimana tindakan kita? Marial kita berunding dulu dengan Li Bengcu, ajak Liu Kunlun. Tapi di luar dugaan, setiba kembali mereka di rumah Hantaiwi, malahan Li Sulem juga sudah lenyap. Bahkan sampai besok paginya Li Sulem tetap belum nampak pulang. Keruan Hantaiwi tambah cemas, katanya, melihat gelagatnya, mungkin sekali Li Bengcu juga mengalami nasib yang sama seperti anak eng dan Nona Nyo. Aku ada dua metu-metu yang bekerja di dalam istana yang Tianlui, besok akanku suruh orang menghubungi mereka untuk mencari keterangan, kata Liu Kunlun. Kedua metu-metu keipang yang dimaksud itu terdiri dari seorang yang bekerja sebagai perawat kuda dan seorang lagi adalah juru masak. Kedudukan mereka sangat rendah sehingga sukar berdekatan dengan orang-orang berkedudukan tinggi di dalam istana itu. Karena itu akhirnya berita yang diperoleh hanya sekelumit saja, bahwa di dalam istana Koksu itu baru saja dikurung dua perempuan dan seorang laki-laki, ketiganya kabarnya adalah orang penting. Meski berita itu cuma sekelumit saja, namun sudah cukup memastikan bahwa Li Sulem ikut tertawan di dalam istana Koksu bersama Han PWN dan Nyoan. Yang membuat lega hati mereka adalah ketiga orang itu semuanya masih hidup selamat. Maka dapat diduga maksud Dulai menawan mereka ialah ingin mereka menyerah, sebelum tercapainya tujuannya tentu para tawanan itu takkan dibunuh begitu saja. Hanto Asyok, aku tahu engkau tentu sangat kegelisah, aku pun tak dapat membiarkan Li Beng Cu bertiga terjeblos dalam sarang musuh, betapapun kita harus berdaya menolong mereka, kata Li Okun Lun. Cuma saja sekarang belum ada kesempatan yang baik, maka sementara ini kita harus bersabar, maksudnya jangan ambil tindakan secara gegabah agar tidak mengejutkan musuh. Kabarnya Yang Tian Lui telah berjanji akan bertemu dengan Liu Tong Tian dan Cui Tinsan pada pertengahan bulan yang akan datang di kediamannya tanya Han Tai Yui. Benar, yang kemaksudkan kesempatan baik justru inilah, kata Li Okun Lun. Menurut berita yang dibawah Li Beng Cu, katanya ada dua ksatria muda yang berkepandaian tinggi akan ikut Liu Tong Tian berdua ke istana Kok Su itu dengan menyamar sebagai pengiringnya. Kedua ksatria muda itu masing-masing bernama Chi In Hang dan Kok Hem Hai, kedatangan mereka itu adalah untuk pembersihan perguruan mereka sendiri. Selain itu kabarnya Kang Lam Tai Hia Beng Xiao Kang akan datang ke sini. Bagus, seru Han Tai Yui dengan Girang. Jika Beng Xiao Kang juga datang, maka urusan menjadi lebih mudah diselesaikan. Kalau perlu aku dan dia dapat menerjang ke tempat Yang Tian Lui, kami dapat menyergap Dulai dan menawannya sebagai sandera. Begitulah, lima hari kemudian Li Utong Tian dan Cui Tinsan serta Chi In Hang ternyata sudah datang ke Taito. Jaraknya dengan hari pertemuan mereka dengan Yang Tian Lui masih ada belasan hari. Mereka sengaja datang lebih cepat karena ingin mengatur hal-hal yang perlu. Akan tetapi Beng Xiao Kang ternyata tidak datang bersama mereka. Ketika mendengar berita tentang ditawannya Li Sulem bertiga oleh Dulai, kejut Li Utong Tian dan Cui In Hang dan lain-lain sungguh tak terperikan. Beng Tai Hiap ada sedikit urusan harus kembali ke longsiasan dahulu, beliau memastikan akan datang kemari sebelum tanggal 15, kata Li Utong Tian. Kedatangan kalian ini apakah telah diketahui oleh orang-orangnya Yang Tian Lui tanya Li Okun Lun waktu kemarin petang kami masuk kota, rasanya tiada dikuntip oleh orang yang mencurigakan, tutur Li Utong Tian. Baiklah, jika begitu hendaklah kalian berusaha mengulur waktu beberapa hari, kata Li Okun Lun. Boleh kau mengutus seorang untuk menyampaikan kabar kepada Yang Tian Lui, katakan saja kalian mungkin akan datang terlambat beberapa hari. Andaikan Beng Tai Hiap dapat tiba tepat pada waktunya, maka kalian pun boleh menemui Yang Tian Lui sesuai dengan hari yang ditetapkan. Kalau tidak, biarlah kita mengulur waktu terus sampai Beng Tai Hiap datang. Bila Beng Tai Hiap mengetahui Li Beng Cu tertawan musuh, beliau pasti akan menyusul ke sini secepat mungkin, ujar Li Utong Tian. Oya, apakah Li Okpang Cu sudah mengirim berita ke longsiasan? Belum, sebab kami mengira Beng Tai Hiap akan datang bersama kalian, sahut Li Okun Lun. Tapi bila perlu aku dapat menyampaikan berita dengan burung merpati ke suatu cabang kepang kami yang berdekatan dengan longsiasan untuk kemudian diteruskan pula ke penggunungan itu. Di samping kita minta Beng Tai Hiap lekas kemari, kita juga terus berdaya mencari tahu tempat di kurungnya Li Beng Cu bertiga. Kalau perlu biarlah kita mengerahkan segenap tenaga untuk menyerbu tempat penjara. Jumlah anggota Kepang di Taitoh ada beberapa ribu orang, memang bukan sesuatu yang sulit bila mana mereka dikerahkan untuk menyerbu penjara. Cuma bila terjadi demikian, maka Kepang tak dapat menetap lagi di Taitoh. Hal ini menyangkut nasib peribuan orang, sebab itu Li Okun Lun harus menimbang masak sebelum ambil tindakan. Han Tai Wi juga dapat berpikir panjang, mesti hatinya gelisah, tapi ia mesti juga memikirkan kepentingan Kepang. Katanya sesaat kemudian, biarlah kita mencari tahu dulu tempat tahanan Li Beng Cu bertiga, biarpun mati juga aku akan menerjang ke sana, sedapat mungkin kita harus menghindarkan terlibatnya para kawan Kepang. Padahal Istana Koksu sangat luas dengan macam-macam pesawat rahasia pula, hal ini cukup diketahui oleh Chi In Hang yang pernah bekerja di sana selama beberapaan. Maka ia lantas tanya Li Okun Lun, Li Okpang Cu, apakah Hengka sudah mendapatkan kabar tentang tempat tahanan Li Beng Cu bertiga? Kami ada dua orang yang bertugas di dalam Istana Koksu, cuma kedudukan mereka rendah, sukar bagi mereka untuk mendapatkan kabar yang berharga, tutur Li Okun Lun. Namun aku sudah suruh mereka berusaha sebisa mungkin, bila perlu akanku selundupkan beberapa orang lagi ke sana. Jawaban ini sama saja mengatakan bahwa dia tidak-tidak yakin akan apa yang dikatakan sendiri itu atas harapan sangat tipis. Sebagai orang yang cukup lama berada di Istana Yang Tian Lui itu, Chi In Hang cukup apal keadaan. Di sana, sebenarnya timbul pikirannya setelah mendengar ucapan Li Okun Lun tadi, hanya saja tidak diutarakannya. Besoknya Li Okun Lun menyuruh seorang anak buahnya untuk dijadikan sebagai utusan Li Utong Tian dan mengirim surat kepada Yang Tian Lui. Jawaban Yang Tian Lui menyanggupi menunda pertemuan itu sampai akhir bulan, bila lewat akhir bulan dianggap batal, sebab dia bulan berikutnya harus bertugas ke Mongol sebagai utusan Kim. Dalam waktu singkat Beng Tai Hiap tentu akan tiba, asal saja tidak terjadi sesuatu di luar dugaan, ujar Chi In Hang. Dan kalau Beng Tai Hiap tak dapat datang tepat pada waktunya, terpaksa kita cari jalan lain. Tampaknya kau sudah punya rencana tertentu, kata Kok Ham Hai. Aku pun tidak punya cari yang baik, cuma boleh coba saja, mungkin akan ketemu kenalan, ujar In Hang. Sebenarnya dia sudah punya rencana, cuma khawatir Li Okun Lun tidak setuju, maka sebelum tiba waktunya ia tidak suka mengemukakannya. Begitulah dengan gelisah semua orang menantikan datangnya Beng Xiao Kang, sementara kita bercerita tentang Putri Ming Hui. Ming Hui telah menjadi murid Liao Yan secara tidak resmi. Semula Ming Hui hendak cukur rambut dan menjadi nikoh, tapi Liao Yan sutai keberatan menerimanya menjadi murid setelah mengetahui Ming Hui adalah Putri Kerajaan Mongol. Chu Hang dan lain juga menasihatkan Ming Hui agar jangan mencukur rambut, akhirnya Ming Hui hanya diterima sebagai murid tidak resmi oleh Liao Yan sutai. Liao Yan sutai adalah teman karib mendiang Turek Seng dan istrinya, di waktu muda juga terkenal sebagai pendekar wanita, sudah berpuluh tahun dia hidup menyepi di Yok Ong Byo di atas Long Siasan, ilmu silatnya sudah sukar diukur. Meski Ming Hui adalah murid tidak resmi, tapi karena Liao Yan tidak punya ahli waris, dengan sendirinya ia pun anggap Ming Hui sebagai murid kesayangan dan mengajarkan macam-macam ilmu silat padanya. Selama beberapa bulan pagi sore Ming Hui belajar membaca kitab, Kalau Siang belajar Sialt sehingga mendapat manfaat yang tidak sedikit. Kalau Siang juga sering datang menemani dia sehingga hidupnya tidak kesepian. Ming Hui sangat suka kepada kehidupan tentram demikian, ia merasa lebih bahagia daripada menjadi putri mongol. Diluar dugaan, selagi hidup mulai tentram dan lebih suka mengakhiri hidupnya itu di dalam agamanya itu, tiba-tiba terjadi pula sesuatu yang membuat kacau pikirannya yang tenang itu, yakni datangnya berita Kepang melalui merpati pos. Hari itu kebetulan Tzu Hang datang ke Yok Ong Byo untuk menyambangi Ming Hui, selagi kedua orang asik bicara, tiba-tiba seorang tobak datang melapor dan minta Tzu Hang segera pulang ke atas gunung, katanya ada merpati pos yang membawa surat dari Kepang mengenai keadaan Li Beng Cu dan Nona N.I.O. di Taito. Keruan Tzu Hang terkejut, segera ia mohon diri kepada Ming Hui. Tak terduga Ming Hui juga lantas berbangkit dan minta ikut untuk mengetahui lebih lanjut berita tentang Li Su Lam dan N.I.O.an. Kakannya, Tzu Cici, hubunganku dengan Nona N.I.O. laksana kakak beradik, kau tentu tidak berkeberatan jika aku ikut ke tempatmu untuk mengetahui berita yang lebih jelas. Tzu Hang paham, meski betul Ming Hui juga menguatirkan N.I.O.an, tapi yang lebih membuatnya kuatir terang Li Su Lam adanya terpaksa Tzu Hang tidak dapat menolaknya. Setibanya disanceh dan ketemu Ciuok Bok, dengan sendirinya Ciuok Bok Radarikuh, katanya kemudian kepada Ming Hui, Cuan Putri harap jangan banyak pikiran, persoalan Li Beng Cu ini mungkin ada sangkut pautnya dengan kakakmu. Ming Hui terkejut, tanyanya cepat, mereka akan berada di Taito, mengapa urusannya menyangkut kakakku? Kakakmu yang keempat Dulai, kini juga berada di Taito, kabarnya datang kesana untuk perundingan perdamaian dengan Kim, tutur Ciuok Bok. Seketika wajah Ming Hui berubah menjadi pucat, matanya menjadi basah, katanya dengan penuh menyesal, sungguh aku, aku sangat malu, tidak nyana aku punya siko, kakak keempat, bisa bertindak begitu. Tapi Tsu Hang berusaha menghiburnya, katanya, kakak adalah kakak, dan adik adalah adik, kami pasti tidak memusuhi kau lantaran perbuatan kakakmu. Apakah kalian ingin aku memberi sesuatu bantuan tanya Ming Hui dengan menahan air mata? Surat Kepang ini mendesak, Beng Tai Hiap lekas berangkat ke Taito, padahal tiga hari yang lalu Beng Tai Hiap memang sudah berangkat kesana, setiba di sana tentu Beng Tai Hiap dapat bertindak, maka kau tidak perlu khawatir, kata Tsu Hang. Sudah tentu Ming Hui tidak mengetahui tentang maksud kakaknya ingin menukar dia dengan N.I.O.N., tapi dia dapat menduga bahwa salah satu sebab kedatangan Dulai ini tentu ingin mencarinya untuk dibawa pulang ke Mongol. Diam-diam Iami Nimang-Nimang sendiri kepada kejadian dahulu, Li Sulem dan N.I.O.N. sudah kenyang menderita ketika hidup merana di Mongol, kalau dibicarakan Ming Hui merasa ikut berdosa juga. Kini dua sejoli yang benar-benar cinta mencintai itu kembali mengalami kesukaran, aku sendiri pernah berbuat salah terhadap mereka, sekali ini betapapun tidak boleh Sio membuat susah lagi kepada mereka. Biasanya Siko sangat baik kepadaku, bila aku yang minta kepadanya mungkin tidak akan meluluskan permintaanku, paling aku ikut pulang ke Holin, demi kebahagiaan Lito aku dan N.I.O.N. biarlah aku rela hidup menderita untuk selamanya. Demikianlah Ming Hui mantapkan pikirannya itu, cuma tak diutarakannya kepada Tsu Hang. Sebagai seorang ksatria wanita yang berjiwa patriot, sama sekali Tsu Hang tidak menyangka akan keruatan pikiran Ming Hui itu. Setiba kembali di Yok Ong Biyo, kebetulan Ming Hui melihat Kalusi datang mencarinya. Segera ia menyuruhnya pergi memanggil Akai. Habis itu Ming Hui sendiri lantas menghadap Liao Yan Sutai. Melihat seng murid datang menghadap di luar jam belajar, apalagi wajahnya tampak kerada pucat, segera Liao Yan Sutai bertanya ada persoalan apa. Dengan rasa sedih Ming Hui berkata, jiwa murid belum bersih dari keramaian ke dunia Wian, mohon Suhu mengizinkan murid pulang saja. Kau hendak pulang ke Mongol dan datang mohon diri kepada ku Liao Yan menegas. Ming Hui mengangguk dengan air mata bercucuran, jawabnya, Tsu tidak berani mohon ampun pada Suhu, sesungguhnya Tsu ada sesuatu persoalan yang terpaksa. Liao Yan Sutai menghela nafas, katanya, memang tidak setiap orang dengan mudah dapat meninggalkan kehidupan yang jaya dan mewah. Kau sendiri adalah putri raja, pantas juga kalau kau ingin pulang. Tidak kepalang rasa pedih hati Ming Hui, tapi sukar mengutarakannya, ia hanya menjawab, maaf, Suhu Tsu telah menyianyikan ajaranmu selama ini. Sebenarnya kau cukup berbakat untuk menjadi ahli warisku, tak terduga kau toh tiada berjodoh dengan agama kita dan akhirnya kembali pula ke duniamu, kata Liao Yan. Baiklah, berangkatlah jauh, semoga kau tidak lupa kepada asalmu dan terjerumus ke dalam lumpur. Terima kasih atas petua Suhu, kata Ming Hui. Setelah memberi hormat kepada Liao Yan, lalu ia pulang ke kamar sendiri, tak tertahanlah air matanya bercucuran. Sementara itu Akai dan Kalusi baru datang, mereka terkejut ketika nampak Ming Hui menangis sedih. Cepat mereka tanya ada urusan apa. Tidak apa-apa, jawab Ming Hui sambil mengusap air mata. Aku ingin lekas-lekas tinggalkan tempat ini, apakah kalian suka ikut pulang bersama aku? Pulang, maksud Tuan Putri Akai menegas dengan terkejut. Apakah kau tidak takut lagi direcoki pangeran Tinko? Soal itu biarlah urusan belakang sahut Ming Hui. Tapi Nona itu sangat baik terhadap kita, pula. Sudahlah, aku pun tahu Nona itu sangat baik, tapi aku harus pergi dari sini, selama Ming Hui sebelum lanjutkan ucapan Kalusi itu. Kami datang bersama Tuan Putri, kemana Tuan Putri hendak pergi tentu saja kami ikut, kata Akai dan Kalusi berbareng. Lalu apakah sekarang kita akan pergi pamit kepada Nona itu? Tidak, tidak usah, kata Ming Hui. Memang, kira kita pergi tanpa pamit ini kurang sopan, tapi aku telah siapkan sepucuk surat untuk Nona itu dan menjelaskan kesukaranku yang terpaksa. Kini kalian. Tak perlu tanya, di tengah jalan nanti ku ceritakan kepada kalian. Begitulah setelah bebenah seperlunya, segera mereka bertiga meninggalkan Long Siasan. Karena hampir semua taubak di pegunungan itu sudah dikenalnya, maka tanpa rintangan mereka dapat meninggalkan gunung itu. Sampai di tengah jalan, dengan tertawa Akai berkata, Cuan Putri, bicara terus terang, sesungguhnya sudah lama aku pun ingin pulang ke Padang Rumput untuk berburu dan hidup secara bebas. Akanku penuhi keinginanmu, sahut Ming Hui. Cuma sekarang masih belum tiba waktunya, kita belum dapat pulang ke rumah. Jadi kita tidak langsung pulang ke Mongol. Akai menegas dengan heran. Tidak, kita menuju ke Tait Tauh, jawab Ming Hui. Habis itu barulah ia menceritakan sebab-musabab keberangkatannya itu. Ai, mengapa Tuan Putri tidak katakan sejak tadi, ujar Akai. Aku dan Kalusi masih utang budi kepada Li Kong Cu dan Nona N.I.O. Demi Li Kong Cu dan Nona N.I.O. terjun ke dalam lautan api juga kami siap sedia. Kalau si Ong Cu tidak mau terima permohonan Tuan Putri untuk membebaskan mereka, lalu bagaimana tanya Kalusi? Betapapun harus kucoba dulu, kata Ming Hui. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Sekarang aku terpaksa mengambil keputusan demikian. Tidak saja Ming Hui yang berpikiran pesimis, bahkan Cik In Hang yang berada di Tait Tauh juga mempunyai pikiran yang serupa itu. Sehari demi sehari telah lalu dan Beng Xiaokeng masih belum nampak muncul, jarak waktu pertemuan dengan Yang Tian Lui kini tinggal 10 hari saja. Cik In Hang pikir segala urusan harus memperhitungkan kemungkinan yang paling buruk, dengan ilmu silat Beng Xiaokeng seharusnya takkan terjadi sesuatu di luar dugaan, tapi kalau sampai terjadi apa-apa dan baru mencari jalan lain, tatkala itu tentu sudah terlambat. Dengan pikiran demikian segera ia beritahu Kok Hem Hai bahwa dia akan mengunjungi istana Yang Tian Lui di luar Tauh Lio Kun Lun. Apakah tujuanmu hendak menyelidiki tempat tahanan Li Beng Cu? Tanya Hem Hai. Benar, Sahut Ihong. Aku masih punya sebuah kimpai, pening emas, untuk keluar masuk istana Kok Su, kini wajahku sudah terias pula, malam aku kesana umpama kepergok juga takkan dikenal orang di sana. Dengan kimpai ini ku kira masih dapat mengelabdoi penjaga-jaga di sana, bagaimana kalau kita berdua pergi bersama Usul Hem Hai? Jangan kau kurang paham keadaan istana Yang Tian Lui itu, kalau ikut mungkin malah akan membuat repot padaku, ujar In Hong. Begini saja, kau boleh tunggu di suatu warung minum di dekat istana itu, warung itu selalu buka sampai jauh lewat tengah malam. Bila menjelang fajar aku tidak kembali barulah kau pulang lapor kepada Liok Pang Cu, terpaksa Kok Hem Hai menerima dengan baik, diam-diam mereka lantas berangkat. Malam itu kebetulan rada mendung dan gelap gulita, waktu dekat dengan istana Kok Sumalahan hujan gerimis rintik. Chi In Hong sangat girang, suasana demikian adalah kesempatan paling bagus bagi orang bergerak di waktu malam. Chi In Hong cukup apal penjagaan di dalam istana itu, maka dengan mudah saja ia mencari suatu tempat yang paling sepi dan menyusup ke dalam taman belakang. Secara hati-hati dan munduk ia terus menyusur ke depan menghindari peronda dan mengitari semak pepohonan, dilihatnya pada sebuah rumah di pojok ada cahaya lampu. Tergerak hati Chi In Hong, ia membatin, entah si Ailom masih tinggal di tempat dahulu atau tidak. Aku dapat mempercayai dia, lebih baik ku datangi dia dan berunding dengan dia. Si Ailom yang dimaksudkan itu Chi Gin, lantaran kulitnya hitam, maka orang memanggilnya si Ailom, bekerja sebagai tukang kebun di situ. Hanya sedikit saja orang Hong yang diperkerjakan di dalam istana Kok Su itu, kalau ada juga cuma beberapa orang saja yang bekerja sebagai pesuruh atau tukang kebun. Karena sesama bangsa Han, maka waktu Chi In Hong ikut Yang Tianlui dahulu, beberapa orang Hong itu lebih sering bergaul dengan dia. Lama mereka pun menjadi kenal dengan baik dan salah seorang yang paling rapat. Berkawan dengan Chi In Hong adalah si Ailom ini. Begitulah dengan diam-diam Min Hong menyusup masuk ke dalam rumah kecil itu dan berseru dengan suara tertahan, Ailom. Waktu itu si Ailom sedang membetulkan sebuah cangkul, ia merasa suara orang sudah dikenalnya. Waku menoleh dilihatnya seorang yang tak terkenal sudah berdiri di hadapannya, ia terkejut dan menegur, Tau aku siapa? Maakan aku sudah lupa. Masakan kau tidak kenal suara layar mu? Ujarin Hong dengan tertawa, Aku kan Chi In Hong. Rupanya wajah penyamaran Chi In Hong membuat si Ailom menjadi pangling. Cepat Ailom menutup pintu dan menarik In Hong ke dalam kamarnya, lalu berkata, Cito Aya, berani benar kau, masakah kau tidak tahu yang Tianlui telah memberi perintah rahasia untuk menangkap kau betapapun kedatanganku ini memang ku sengaja, sahut Chi In Hong. Apakah kau takut ikut tersangkut? Airmu kasih Ailom berunah menjadi kurang senang, katanya, Cito Aya, memangnya kau anggap Ailom ini manusia macam apa? Pendek kata, ada urusan apa yang perlu bantuanku boleh silahkan Cito Aya bicara saja. Kedatanganku ini adalah demi seorang sahabat, kata Chi In Hong. Temanku ini bernama Li Sulem, Bengcu dari Perserikatan Pergerakan di daerah utara sini. Dia tertawan di sini, apakah kau tahu tempat tahanannya? Kira-kira setengah bulan yang lalu memang pernah ku dengar ada seorang tokoh hoklim yang penting tertawan di sini, tentunya orang inilah Li Bengcu yang kau maksudkan, kata si Ailom. Tapi urusan ini sangat dirahasiakan, orang rendah semacam diriku mana bisa tahu tempat tahanannya. Baiklah aku tidak mengganggu kau lagi, sampai bertemu kelak, kata Chi In Hong. Tapi si Ailom lantas menarik Chi In Hong dan berkata, Cito Aya, bangku saja belum panas kau duduki dan kau sudah mau pergi lagi. Ku tahu bahwa kau khawatir membuat susah padaku, namun kau jangan khawatir, tempatku ini jarang didatangi orang, sekarang juga sedang hujan gerimis, siapa yang mau datang tempatku yang jorok ini. Ku kira kau dapat bermalam saja di sini, aku pun sangat ingin tahu pengalamanmu selama ini. Kurang leluasa ku kira, biarlah aku mencari suatu tempat lain saja, sahut Chi In Hong. Oya, kemanakah perginya si Kemala? Kemala, adalah nama anak perempuan si Ailom, istri Ailom sudah lama meninggal dan cuma melahirkan satunya anak perempuan yang diberi nama Agiok atau si Kemala. Berbeda dengan si Ailom yang hitam mulus, sebaliknya si Kemala justru berkulit putih bersih. Waktu Chi In Hong tinggal di tempat yang Tianlui ini si Kemala masih hingusan, tapi sekarang sudah berusia 4 atau 15. Kalau ku ceritakan hal ini agaknya rada mengherankan juga, tutur si Ailom. Dua hari yang lalu Mandor kebon datang kepadaku, dia tidak memberi tugas pekerjaan, sebaliknya suruh si Kemala pergi melayani seseorang. Melayani seseorang siapakah? Tanya Chi In Hong terkejut. Ia pikir umur si Kemala baru 14-an tahun, masakah si Mondor sudah mengincarnya. Si Ailom tahu Chi In Hong salah paham dengan tertawa ia menjelas, sama sekali bukan ada orang menaksir Kemala, tapi dia disuruh melayani seorang nona, malahan nona bangsa hon. Nona bangsa hon? Siapakah dia tanya Chi In Hong heran? Ia pikir masakah begini kebetulan si Kemala disuruh pergi melayani Nheowan? Maka si Ailom menjawab, aku pun tidak tahu, aku cuma tahu nona itu si lo. In Hong rada kecewa, katanya, mengapa di dalam istana bisa muncul seorang nona bangsa hon? Makanya ku katakan aneh, kata si Ailom. Bahkan mereka memperingatkan si Kemala agar tidak bercerita bahwa tempat ini adalah istana Koksu. Coba aneh bukan? Malahan waktu aku menjenguk si Kemala disana, kulihat orang yang keluar masuk disana seluruhnya juga orang hon. Dari si Kemala aku mendapat tahu bahwa orang Kim dilarang memasuki rumah itu dan sekitarnya, nona lo itu tinggal di mana tanya Chi In Hong. Ditonghi yang cun, tutur si Ailom. Kiranya taman bunga istana Koksu itu sangat luas, tahu hiang cun, dusun padi wangi, terletak. Di pojok kebon yang dipagari pula oleh tembok, jadi bentuknya seperti sebuah taman kecil di dalam taman besar. Hati Chi In Hong tergerak setelah mendengar keterangan si Ailom. Segera ia mohon diri pula. Si Ailom kenal watak Chi In Hong, maka ia pun tidak menahan lebih lanjut, hanya diberi pesan agar Chi In Hong suka hati-hati. Hujan ternyata masih belum berhenti, keadaan tambah gelap, dalam jarak lima langkah saja hampir-hampir tidak kelihatan sesuatu apapun. Diam-diam Chi In Hong bergirang, ia cukup apal terhadap seluk-beluk keadaan istana Koksu ini, dalam kegelapan ia menyusur maju terus ke arah Tung Hiang Cun. Di tengah dusun kurung itu hanya ada sebuah rumah besar, dua rumah kecil lain adalah tempat tinggal kaum hamba, maka Chi In Hong yakin nona lo yang dikatakan itu pasti tinggal di rumah induk. Dengan ginkang yang tinggi Chi In Hong menyusup ke pekarangan rumah itu, tiba-tiba didengarnya ada suara tindakan orang, cepat ia sembunyi di pojok rumah. Ia coba mengintip, dilihatnya seorang memasuki rumah itu, dari potongan tubuhnya Chi In Hong merasa seperti kenal orang itu. Siapakah di dalam hati Chi In Hong bertanya sendiri? Maka secara berhati-hati ia lantas menguntip di belakang. Setelah memutar sebuah serambi, tertampak sebuah kamar dengan cahaya lampu yanha terang. Dengan berjinjit Chi In Hong mendekati jendela kamar itu, kebetulan terdengar suara seorang perempuan sedang berkata, Sudah jauh malam begini kau masih datang mencari aku, apakah tidak khawatir dicurigai orang? Curiga apa? Memangnya siapa yang tidak tahu bahwa kita adalah bakal suami istri? Sehut seorang laki-laki. Begitu mendengar suara laki-laki itu, seketika Chi In Hong terperanjat, ternyata orang yang bersuara itu tak lain tak bukan daripada Tu Liong adanya. Agaknya perempuan itu menjadi malu, omelnya, Engkoh Liong, janganlahkah sembarangan omong. Aku omong dengan sungguh. Hingkoh, masakah kau tidak suka sahut Tu Liong? Sampai di sini barulah Chi In Hong paham duduknya perkara. Kiranya perempuan itu adalah putri Lo Han Chiang, adik perempuan Lo Taiwi, nona yang hendak dijodohkan kepadanya oleh sang guru tempoh hari, namanya Lo Hingkoh. Agaknya nona Lo ini kena dibawa minggat ke Tai Toh oleh Tu Liong. Maka dengan suara pelahan dan menunduk malu Lo Hingkoh menjawab, kalau aku tidak suka tentu takkan minggat bersama kau. Cuma, cuma, cuma apa? Kau khawatir Chi In Hong mencari perkara ke sini tanya Tu Liong. Asalkan tekadmu sudah bulat, betapapun dia takkan merampas kau daripu. Aku minggat bersama kau karena terpaksa, ujar Hingkoh. Betapapun persoalan kita harus mendapatkan persetujuan dari ayah. Ayahmu terang takkan setuju. Dia adalah kawan baik guru Chi In Hong, bila kau pulang tentu akan dipaksa kawin dengan bocah si Chi itu. Padahal apanya yang dipenujui ayahmu, dia pura-pura membantu pasukan pergerakan, tapi sebenarnya adalah pengkhianat. Yang penting bagi kita biarlah selekasnya kita menikah saja agar tidak terjadi sesuatu di luar dugaan. Menurut ayah dan kakak, orang Chi Chi itu justru sebaliknya daripada anggapanmu tadi, kata Hingkoh. Akan tetapi peduli apakah dia orang baik atau orang busuk, yang pasti hatiku tidak pernah terisi oleh bayangannya, aku sudah bertekad ikut padamu sebagaimana terbukti sekarang aku ikut minggat dengan kau. Cuma, cuma tentang pernikahan ku kira kita tunggu lagi sementara waktu, bukan mustahil nanti ayah akan berubah pikiran dan menyetujui pernikahan kita. Kalau sekarang kita menikah di luar persetujuan orang tua rasanya tidak pantas. Untuk menunggu perubahan pikiran ayahmu entah mesti menunggu berapa lama lagi, kata Tzu Leong dengan menyesal. Sebenarnya aku ada usul. Bukankah kau masih punya seorang kakak yang dapat menjadi wali bagaimu? Dia sangat sayang padamu, tentu akan meluluskan permintaanmu dan terhadap ayahmu juga dia dapat bertanggung jawab. Mendengar sampai di sini, diam-diam Chi In Hang anggap Tzu Leong ini benar-benar berani mati, padahal Loh Taiwi sudah lama mengetahui pengkhianatani, masakah masih berani minta Loh Taiwi menjadi? Wali bakal istrinya? Terdengar Loh Hing Koh sedang menjawab, kakakku berada di tengah pasukan pergerakan, pangkatnya yang pasti juga belum jelas. Andaikan datang ke sini rasanya juga kurang leluasa, jangan khawatir, Raiu Tzu Leong. Kawan-kawanku juga sudah lama condong menggabungkan diri dengan pasukan pemberontak, soalnya belum ada kesempatan yang baik. Tempat ini sangat dirahasiakan, kedatangan kakakmu ke sini tentu takkan menimbulkan kesukaran. Malahan bila sesuatu berjalan lancar, Kia B ramai dapat ikut pula ke Pak Bong San, pangkalan pasukan pemberontak sekarang, sampai di sini pahamlah Chi In Hang, rupanya Tzu Leong sengaja membujuk Raiu Loh Hing Koh, tapi tujuan sebenarnya adalah memancing kedatangan Loh Taiwi untuk memeras keterangan tentang pasukan pergerakan, bahkan bisa jadi ada tipu muslihat Lai yang akan diperbuat terhadap Loh Taiwi. Pantas Tzu Leong merahasiakan tempat ini agar Loh Hing Koh tidak tahu bahwa dia berada di istana Kok Su. Ternyata Loh Hing Koh menjadi sanksi dan ragu-ragu. Ia khawatir kalau-kalau terjadi apa-apa atas diri kakaknya bila diminta datang ke kota Raja Musuh dengan menyerempet bahaya. Padahal sudah berapa hari ia tinggal di sini dan macam apa kawan-kawan Tzu Leong yang dikatakan itu sama sekali tak diketahuinya. Tempat tinggalnya ini tampaknya serba mewah, seperti istana saja layaknya, apakah kawan Tzu Leong adalah orang kaya atau bangsawan? Dan selama ini mengapa Tzu Leong tak mau mengajaknya pesiar keluar? Karena kesangsian ini segera ia mengutarakan perasaannya. Cepat Tzu Leong menjelaskan dengan tertawa, A.I., mengapa kau bertanya hal-hal yang tidak penting ini? Tempat ini berada di tengah kota Raja Kim, sudah tentu lain daripada di pegunungan, terutama untuk mengelabdobi metimusuh dengan sendirinya kita harus berpura-pura hidup mewah. P.A.D. hal segenap kawan-kawanku sudah lama siap untuk menggabungkan diri dengan pasukan pergerakan. Karena itu, tentang surat untuk kakakmu haraplah lekas kau menulisnya. Tiba-tiba Hingkoh mendengar suara kentongan yang ditabuh peronda, tersadar mendadak, katanya, malam sudah larut, engkoh Leong silahkan kembali ke kamarmu dulu, surat untuk kakak besok pagi pasti akan kuserahkan padamu. Tapi dengan cengar-cengir Tzu Leong menjawab, Hingkoh, aku takkan kembali ke kamarku lagi, dengan rada bingung Hingkoh berkata, meski kita sudah terikat janji, namun sebelum menikah resmi kita perlu menghindarkan curiga orang, sebaiknya kau kembali ke kamarmu dulu, kan tidak pantas tinggal di kamarku sini. Mendadak Tzu Leong mendekati Hingkoh dan lantas memeluknya, katanya sambil menyengir, Adik Hing, malamin aku akan tinggal di kamarmu sini. Kita toh sudah hampir menikah, Apa salahnya kalau kita menjadi suami istri lebih dulu sebelum upacara? Adik Hing, sungguh aku merasa berat untuk berpisah dengan kau, hendaknya kau kasihan padaku habis berkata terus saja ia memeluk lebih kencang dan hendak mencium. Dapatkah Lol Hingkoh dibujuk rayu dan dimakan oleh Tzu Leong? Kira bagaimana Chi In Hang akan bertindak dan kira bagaimana pula dia akan menghadapi yang Tianlui?